Intro Senin ini seharusnya siswa-siswa SDN Cijoleng melakukan proses belajar di tempat relokasi baru. Namun karena tidak ada kejelasan dari pihak Satker dan Disdik mengenai tempat relokasi baru, akhirnya mereka pun terpaksa masih menempati bangunan SD Lama yang dikelilingi proyek Tol Cisumdawu. Menurut Kepala Sekolah SDN Cijoleng Tina Tresnawati mengatakan, saat ini siswa terpaksa masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SDN Cijoleng. Pasalnya ada beberapa alasan ya, dan hingga saat ini pihak Satker belum memperbaiki ruangan pesantren yang nantinya akan digunakan untuk proses belajar mengajar. Bergantung kepada itu, di sana di pesantren beres atau belum. Waktu hari kami saya konfirmasi ke pihak Satker, katanya ada Pak Menteri mau datang. Jadi, terus hari Jumatnya saya telepon lagi pihak Satker ya, katanya paling bisa besok hari Sabtu ya, dan kemarin beres-beres, dan katanya hari Senin ini mau beres-beres di sana. Tina Tresnawati menambahkan, minggu ini para siswa sedang ujian tengah semester, dan dikhawatirkan mengganggu konsentrasi jika pindah ke tempat baru secara mendadak. Rencananya pada hari Senin mendatang, para siswa akan segera pindah ke tempat relokasi sementara. Diki Guntara, Bandung TV 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 Terima kasih.